Intro Ratusan siswa SMA MTA Surakarta menjalani kegiatan latihan bela negara di Markas Yonif Mekanis 413 Bremoro Kostrat Mojolaban, Sukoharjo. Latihan alam militer ini merupakan bagian dari kegiatan persari atau perkemahan satu hari yang digelar oleh Dewan Ambalan Al-Fatih Sekolah Setempat. Beginilah jalannya latihan bela negara yang diikuti ratusan siswa SMA MTA Surakarta di Markas Yonif Mekanis 413 Bremoro Kostrat Mojolaban, Sukoharjo. Latihan ini merupakan bagian dari kegiatan persari atau perkemahan satu hari yang diikuti para siswa kelas 11 dan 12. Sebelum berlatih bela negara di Markas Yonif Mekanis 413 Bremoro, terlebih dahulu para siswa mengikuti upacara pembukaan di halaman sekolah setempat Jalan Game Mojo Semanggi Pasar Kliwon, Surakarta. Kegiatan dilanjutkan dengan Tadabur Alam di wilayah Desalaban, Kecamatan Mojolaban. Selepas duhur, seluruh peserta menuju Markas Kostrat 413 Bremoro untuk dididik mengenai bela negara hingga sore hari. Ketua Panitia Kegiatan, Muhammad Kowi Yudin mengatakan, merujuk kepada kemajuan teknologi di berbagai bidang yang meningkat drastis. Banyak generasi muda yang tidak mampu menghadapinya dengan baik. Sebagai upaya untuk menghadapi hal tersebut, siswa SMA MTA Surakarta yang tergabung dalam Dewan Ambalan Al-Fatih menyelenggarakan kegiatan ini. Diharapkan dengan diadakan kegiatan ini, peserta dapat meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, menambah jiwa, kreativitas, dan kemampuan kerjasama dengan orang lain, serta dapat meningkatkan jiwa sukarela. Jika siswa putra menyelenggarakan kegiatan persari, maka siswa putri SMA MTA Surakarta mengadakan kegiatan kemah bakti. Selama tiga hari, kemah bakti diadakan di Asrama Putri SMA MTA Surakarta, lapangan Lusari, dan di Pondok Pesantren MTA Mojo Kedangkaranganyar. Kegiatan diikuti 459 siswa kelas 11 dan 12 diisi dengan upacara pembukaan, pentas seni, dan otbon. Acara ini dimulai pada tanggal 10 Desember sampai tanggal 11 Desember 2019. Adapun acara di tanggal 10 Desember adalah acara pembukaan dan dilanjutkan pentas seni. Acara di tanggal 11-nya kita memiliki dua acara. Yang pertama, kita mengadakan acara di Pondok Pesantren MTA untuk kelas 12, sekaligus bersilaturahmi dengan Pondok Pesantren MTA. Untuk kelas 11-nya, kita mengadakan acara di luar sekolah, sekaligus mengadakan otbon di lapangan Lusari. Diharapkan acara ini bisa memukul rasa persaudaraan dan memperkerat siraturahmi antara kelas 11 dan kelas 12. Kontributor SMA MTA Surakarta, Umar Haris melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.